Mas Kevin ini ternyata ada berita tentang data pengguna sebuah marketplace yang bocor Sebenernya kalau data kita bocor tuh yang bahaya apa sih? Sebenernya bisa digunakan atau disalahgunakan oleh banyak pihak ya Nah kalau investasi tuh ada kemungkinan bocor data juga gak sih mas Kevin? Secara mumpul data tuh bisa bocor sebenernya Makanya netizen atau tadi ya para pengguna di Indonesia ini kurang sensifik ya Karena hal-hal seperti itu ya Sedangkan hal itu semua itu bisa dimanfaatkan Pasti bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Yang menarik ya ini mungkin kita bisa tautkan juga Ada survei di tahun 2020 Sejak Januari sampai September itu kejadian cyber Kerajaan penipuan online itu nomor 2 terbesar gitu Data kita bisa digunakan untuk melakukan pinjaman online atau penipuan Yang kedua pengguna kan nih Tahu nih lembaga ini kredibel atau enggak Itu sebenarnya patokan kita sebenarnya Seperti siapik ini sudah tersertifikasi ISO 27001 ISO itu lembaga standar-standar dan internasionalnya Kan kadang-kadang ISO itu memang kita bisa gunakan di berbagai macam industri ya Mungkin orang-orang ngerasa ah gue mau nge-hack gue nih